Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap saat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara bypass VRP Samsung J250 dengan versi Android yang 7.1.1 oke sebelumnya saya aktifkan terlebih dahulu data internetnya dengan menghubungkan HPnya ke wifi ya teman-teman oke sedang menunggu proses menghubungkan lalu saya aktif berikutnya dan kita pilih aja semuanya lalu klik lagi oke sedang memeriksa pembaruan kita tunggu saja ya teman-teman tapi sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu ya teman-teman kalau seandainya gambar dari video ini kurang jelas karena disini saya menggunakan HP dengan kamera yang kurang bagus oke masih lumayan agak lama kita tunggu saja dan bisa teman-teman lihat disini HP dalam keadaan terkunci akun Google ya teman-teman nah disini kita harus memasukkan akun Google yang sudah tersinkron dengan HPnya namun kalau seandainya kita lupa terpaksa mau tidak mau kita harus bypass akun Google nya teman-teman pasti tahu cara pertama untuk melakukan bypass VRP itu harus masuk ke YouTube ataupun ke browser terlebih dahulu setelah itu baru kita bisa download aplikasi-aplikasi atau bahan-bahan untuk bypass VRP nya nah untuk cara masuk ke YouTube ataupun ke browser itu banyak banget caranya teman-teman ada yang menggunakan tagback ada yang juga menggunakan aplikasi tambahan yaitu host SMS akan tetapi tidak semua versi Android itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan tagback ataupun host SMS nah pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan salah satu toll bypass ya khusus Samsung ya teman-teman yang dimana hanya satu kali klik otomatis HP langsung masuk ke YouTube ataupun ke browser maka dari itu toll bypass VRP ini sangat simple sekali sekali klik langsung masuk ke YouTube ataupun ke browser lalu bagaimana caranya? simak videonya sampai habis check it out oke teman-teman kita buka terlebih dahulu aplikasi bypass VRP nya nah ini ya aplikasinya Samsung VRP 2020 kita buka saja dan biarkan ini kalau stand-alone seperti ini kita close saja dan tetap jalankan ya kalau bisa sih sebelumnya matikan terlebih dahulu aja antivirusnya karena saya lupa aja lalu setelah ini kita hubungkan HP nya ya teman-teman nah ketika sudah terhubung seperti ini kita tunggu saja sampai di komputer ke detect oke ini sudah keluar ya teman-teman sudah ke detect lalu setelah itu kita klik silang aja oke lalu kita bisa pilih yang atas bypass VRP ya teman-teman kita klik selanjutnya kita pilih saja oke dan proses bypass VRP nya sedang berjalan kita tunggu saja pastikan HP juga sudah connect ke wifi plus komputer juga sudah connect ke wifi ini intinya gini menggunakan data internet ya teman-teman dan ketika proses bypass VRP nya sudah selesai pastikan di tol aplikasi bypass nya itu keterangannya finish ya teman-teman dengan begitu kita bisa cek langsung HP nya dan ketika ada notif pop up seperti itu ya notifikasi bisa dilihat kita klik oke saja teman-teman ya kita klik oke dan otomatis masuk ke youtube kita tunggu oke dan bisa teman-teman lihat disini sudah masuk ke browser ya teman-teman sudah masuk ke google dan ketika sudah seperti ini teman-teman tinggal lakukan download bahan-bahan untuk bypass VRP nya ya teman-teman saya tidak akan memberi tahu bahan-bahan apa saja yang harus di download untuk melakukan bypass VRP ini karena hal yang terpenting itu bagi saya bagaimana cara agar kita bisa masuk terlebih dahulu ke youtube ataupun ke browser apalagi buat teman-teman yang sudah berusaha menggunakan trackback sudah berusaha juga menggunakan husa sms hasilnya tetap sama mudah-mudahan dengan tol bypass VRP ini masalah atau kendala VRP di hp samsung teman-teman bisa diatasi dan sekian dari saya mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh